Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel RIGTT Channel, pusat berbagi informasi terkait dengan pendidikan ya. Kali ini kita akan membahas satu topik, membuat gambar mental perkara perubahan materi atap ya. Jadi materi ini saya dapatkan pada saat mengikuti CPP Angkatan ke-8, jadi saya mendapat ilmu yang bermanfaat yang saya akan bagikan kepada kita semua. Di sini ada prakarsa perubahan yang bernama atap ya. Jadi atap itu apa? Atap itu adalah awal aset, T itu tantangan, A aksi, dan P itu pelajaran perubahan. Setiap pendidik seharusnya memahami bahwa mereka adalah pemimpin perubahan di dalam setiap pembelajaran. Setiap pendidik harus memiliki aksi prakarsa perubahan di dalam setiap pembelajaran. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu atap ya. Jadi di sini ada A, atap, aset, awal, bagian yang menceritakan tentang aset, kekuatan positif, potensi yang dapat diberdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai sebuah perubahan. Setiap para pendidik pasti memahami apa aset di awal ini yang harus dikembangkan menjadi sebuah prakarsa dalam perubahan. Yang kedua itu ada T, tantangan, bagian yang menceritakan tantangan, keresahan yang perlu dilampaui demi wujudkan harapan atau mencapai visi. Jadi ada tantangan yang harus dilewati agar prakarsa perubahan itu boleh tercipta di dalam pembelajaran. A, aksi. Bagian yang menceritakan aksi, kontribusi individu, pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan dan mengujudkan harapan. Jadi ada tindakan, ada aksi yang harus dilakukan untuk terciptanya prakarsa perubahan. Nah, P, pelajaran perubahan. Bagian yang menceritakan pelajaran yang dapat dikembangkan sebagai dasar perubahan. Pelajaran bukan hanya menjawab tantangan, namun mencakup pembelajaran yang bermakna. Yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Nah, perlu setiap pendidik perlu menciptakan suatu perubahan di dalam pembelajaran yang nanti akan menjadi bekal bagi siswa, bagi murid, agar mereka dapat melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Next. Nah, jadi prakarsa itu, apa itu prakarsa perubahan? Nah, prakarsa perubahan itu adalah prakarsa pendidikan yang diharapkan berpihak kepada murid, sesuai dengan kebutuhan murid yang didasar pada tempati kepada murid, ya, seperti itu. Lalu, berdampak terhadap murid. Nah, sekedar konsep kegiatan, ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan didapatkan oleh murid. Melalui prakarsa perubahan yang dilakukan. Bisa ditiru, direplikasi, agar dampak dari praktik baik dirasakan lebih banyak oleh murid. Itulah perlu seorang pendidik memperakarsai sebuah perubahan agar pembelajaran itu berpihak kepada murid, berdampak terhadap murid, bisa ditiru oleh murid. Menulis dengan atap melakukan perjalanan, seperti melakukan sebuah perjalanan, ya. Di sini, awalnya bagian yang menceritakan situasi, yang meliputi aset, ya, yang bisa dicapai nanti untuk tujuan pembelajaran. Tantangan. Bagian yang menceritakan tantangan, atau kesulitan yang harus diselesaikan, agar mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Aksi. Bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi, belajar termasuk penyesuaian strategi, bila ada. Jadi, tindakan yang harus diambil, langkah-langkah yang harus diambil, agar prakarsa perubahannya tercipta. P. Pelajaran. Bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses, mulai dari aset, tantangan, aksi, dan diimplementasikan di dalam pembelajaran. Nah, ini template-nya, ya. Jadi, template yang harus dijawab, inisiatif praktik baiknya, ada A, tadi, awal, aset, T, tantangan, A, aksi, atau tindakan, lalu P. Pembelajaran bagaimana aset, tantangan, dan aksinya bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran. Di sini, saya sudah membuat rencana saya berkaitan dengan aksi nyata, ya. Atap. Jadi, saya mengambil pembelajaran berbasis digital, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, di sini ada awal asetnya, ya. Di kelas 8, saya mengamati kegemaran dan ketersediaan perangkat seperti gadget dan smartphone yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Serta didukung juga dengan adanya fasilitas sekolah, seperti jaringan Wi-Fi, yang dapat digunakan di seluruh ruangan kelas. Beberapa siswa bahkan menguasai penggunaan gadget dan smartphone dengan lancar. Ini adalah aset atau awal yang saya lihat, yang saya pelajari dari situasi yang ada. Sebagai awal, ya. Jadi, ada pemakaian smartphone, ada Wi-Fi, dan ada kemampuan murid di dalam menggunakan smartphone tersebut. Tantangan. Di sini, saya membuat tantangannya. Penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran sangat menantang dan menyenangkan bagi para murid. Ya, tantangannya mungkin bisa dari dukungan orang tua, ya. Dalam hal ini, fasilitasnya seperti ketersediaan gadget, smartphone-nya, ya. Lalu, tantangan yang berikutnya adalah Wi-Fi-nya. Lalu, ketersediaan perangkat gadget, HP, smartphone sangat membantu pembelajaran. Jadi, tantangannya seperti dukungan orang tua terkait dengan perangkatnya, ya. Perangkat smartphone-nya, perangkat gadget-nya. Lalu, ketersediaan Wi-Fi juga itu merupakan tantangan, ya. Lalu, HP, smartphone sangat membantu kita proses pembelajaran berbasis digital yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Itu bisa menjadi satu tantangan. Tetapi juga bisa menjadi aset awal untuk mendukung terjadinya pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan penggunaan gadget. Berikutnya, aksi. Nah, aksi. Tindakan yang dilakukan untuk supaya perubahannya terjadi, rata-rata perubahan yang terjadi. Yang pertama, dilakukan adalah pemetaan awal. Ketersediaan perangkat dan jaringan Wi-Fi di sini, serta gaya belajar siswa. Kemudian, memilih aplikasi. Yang bisa digunakan untuk merancang pembelajaran tersebut, seperti mati ajak, game, quiz, praktik, pembelajaran, serta asumatif yang akan dilakukan melalui aplikasi digital, ya. Seperti Classroom, Mentimeter, Canva, Freezy, WorldWall, dan Wisis. Dan banyak lagi aplikasi digital yang bisa digunakan. Nah, ini adalah tindakannya atau aksi. Pemetaan awal, ketersediaan perangkat, gaya belajar murid, Wi-Fi, dan memilih aplikasi digital yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sehingga pembelajarannya berbasis digital, kreatif, inovatif, menyenangkan bagi siswa dan juga bagi pendidik dalam melakukan prakarsa perubahan. Selanjutnya adalah pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran, karena kita sudah tadi melihat asetnya, kita sudah melihat tantangannya, kita sudah melihat aksi atau tindakan yang dilakukan. Nah, di dalam pembelajaran yang berbasis digital, penggunaan smartphone yang dimiliki oleh murid, lalu Wi-Fi, lalu memilih melalui pemetaan awal kita dengan Mentimeter Quiz, menerima materi ajar melalui Classroom, dan mengeksplorasi konsep dengan KANPA, Prezi, PPT, dilanjutkan dengan melakukan kuis dengan aplikasi World War dan asesmen sumantik melalui kuisis. Sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid, melihat kemampuan awal mereka, setelah itu mengajak mereka untuk melakukan pembelajaran dengan aplikasi digital yang ada, dan mengajak mereka juga untuk mengeksplorasi konsep tersebut melalui KANPA, Prezi, setelah itu melakukan asesmen dengan kuisis World War dan lain sebagainya. Inilah penerapan praktik baik, prakasa perubahan yang saya lakukan dengan atap ya. Nah, kalau kita lihat secara lengkap tadi dengan template yang ada, ini inisiatif praktik baik, pembelajaran berpihakasi digital, kreatif, dan menyenangkan. Nah, tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya, di kelas 8 saya mengamati kegunaan. Di sini tadi sudah ada di aksi, eh, sudah ada di awal, aset yang dimiliki, lalu ada tantangannya, lalu setelah itu ada aksi atau tindakan, lalu ada pelaksanaan pembelajaran menggunakan digital, yang berbasis digital tadi. Demikian yang dapat saya bagikan, kiranya informasi ini bisa menolong kita, Bapak Ibu Guru, menyiapkan satu model pembelajaran yang menyenangkan bagi murid yang kreatif, berbasis digital ya, dengan prakasa perubahan atap. Sekali lagi, atap. Semangat semakin berkembang, semakin maju pembelajaran, kurikulum merdeka, kurikulum di mana para siswa merdeka di dalam belajar, bagi guru juga merdeka dalam pengajar. Semangat mengusung perubahan untuk pendidikan Indonesia ke depan, terima kasih. Sampai jumpa di video-video lainnya ya. Bersama. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.